Halo, kembali lagi kita di episode Espresso Suka-Suka Nama saya Edith Syagian Profesi saya seorang fotografer Saya memiliki hobi kuliner atau hobi makan Dan juga saya peminum berat kopi Kenikmah kopi, terutama kopi Espresso Nah, di episode kali ini Kita mau membahas bagaimana membuat Espresso Atau menyeduh Espresso Dengan menggunakan biji filter Maksudnya biji filter itu Biji-biji kopi yang di-roasting dengan light roast Atau light to medium Yang memang itu umumnya banyak dibuat untuk seduhan filter Alasannya kenapa mau membuat itu sih Simple Menurut saya nih ya Selain ini Espresso Suka-Suka Tidak ada batasan Di sini kita bebas mau mencoba Menurut saya Biji-biji kopi itu By roasting on light Atau light to medium Atau medium to dark Atau dark Menurut saya tidak ada batasan Itu bisa atau tidaknya digunakan untuk Metode seduh tertentu Jadi, apapun biji-biji kopi itu di-roasting Menurut saya bisa saja digunakan untuk Espresso Ataupun digunakan untuk seduhan filter Itu alasan saya pertama Nah, tunggu Kita ambil dulu deh contoh barangnya Alasan kedua tuh Yang bikin menarik Biji-biji kopi light roast Atau light to medium Yang banyak digunakan untuk seduhan filter Itu biasanya Memiliki atau punya notes-notes yang menarik Setelah di-roaster Ataupun setelah di-copping oleh roasternya Kita ambil contoh saja nih Seperti biji kopi dari Harapan Jaya Roastery Ini biji kopi Indonesia Asal Ijen Kalau ditulis disini disebutkan Bila di seduh filter Ada notes atau rasa seperti Peer Red berries Nevel orange Lemon peel Atau ini biji kopi dari Space Roastery Ini disebutkan kalau notes-nya ada Black orange Dry grape Dan juga ada hint of floral Bunga-bungaan Begitu juga kayak ini nih Dari Andrew Roastery Oh ini juga bijinya enak Kopinya enak Dari Semendo Sumatra Kalau disebutkan itu ada ribbenam Ribbenam I don't know Kebenar menyebutnya Fruits Messerate grape Ini juga yang nanti akan Mau kita coba Dari Onward Roastery Digi kopi Indonesia Gunung Patukha Kalau disebutkan ada Notes-nya atau rasanya Dried aprika Black cherry Racine Or all light sweetness Ya men Ya begitulah Sebenarnya kalau baca-baca Kayak gini kan Wah Untuk penggemar Fumster tuh pasti Wah ini akan menjadi Biasanya Akan menjadi Opsi pertama Kalau mencoba Wah mungkin menemukan Rasa-rasa seperti ini Nah kalau Saya Wah gimana ya Kalau rasa-rasa ini Notes ini Atau aromanya ini Bisa dirasakan Di espresso Dan kenapa Tidak mungkin Dan mungkin aja Sebenarnya Dan Satu lagi Kenapa harus mencoba Membuat espresso Dengan biji filter Atau light roast Atau medium roast Menurut pengalaman saya nih Saya yakin Buat penggemar Minuman espresso Itu gak mudah Menemukan Espresso Yang menggunakan Biji dengan Roasting light Di Kedai-kedai kopi Atau coffee shop Kesayangan Teman-teman Karena Eh ini menurut pengalaman Saya pribadi sih Biasanya Biasanya kalau saya Ke coffee shop Kedumaran saya Kedukan saya Saya suka bisa Ngajanya Biasanya pakai apa Mereka rata-rata sih Menyebutkan Menggunakan Biji dengan Roastingnya medium Atau Bahkan Tidak bertanya pun Mereka juga sudah menjelaskan Enak juga Enak Kalau di beberapa Coffee shop Itu memang Ada yang pakai Medium roast Kopi Espresso nya tuh Rasanya memang juga ada Notes buah-buahan Aromanya juga enak Nah tapi Hampir saat ini sih Saya belum menemukan Yang menggunakan Beach dengan Roastingan light Atau light to medium Itulah alasannya Kenapa harus nyoba Selain itu Kalau udah mencoba yang Espresso yang menggunakan Roastingan medium Itu kan gak enak tuh Nah kalau yang pakai yang Roastingan light Atau roastingan light to medium Roastingan filter ini Itu tuh Enak banget Bener Enak Itu harus dicoba deh Apalagi kalau punya Mesin Espresso sendiri Di rumah Daripada lama-lama Kita coba bikin aja Oh iya Kita mau mencoba Membuat Espresso nya Dengan Menggunakan Biji kopi Dari Onwards Coffee Company Ini salah satu Roasting Kesukaan saya Tidak pernah gagal Beli disini Hampir rata-rata Rasanya Enak kopinya Biji kopinya bagus Juga Konsisten Hampir Hampir gak pernah gagal Malah Oke Saat ini udah tersedia semua Sudah tersusun Peralatan yang akan Saya gunakan Untuk membuat Espresso Espresso dengan Biji filter Atau Biji light roast Light to medium roast Oke Saya menggunakan Flare Karena menurut saya Flare ini Cukup maksimal Cukup kompeten Untuk membuat Espresso Dengan Biji filter Karena kemampuan Dia menggunakan Sistem lever Atau tungkai Jadi Dia memberi kebebasan Kepada kita Usernya Untuk Melakukan Reinfusion Dengan Waktu yang Mau kita tentukan sendiri Selain itu Dia juga dilengkapi Oleh cylinder head Yang terbuat dari besi Jadi dia mampu Menahan panas Cukup lama Kenapa dibutuhkan Panas Yang cukup lama Karena Umumnya Biji filter Seperti kita lihat aja Warnanya terang Warnanya terang Jadi Dibutuhkan ekstraksi Air panas Yang panas banget Dan juga cukup lama Untuk mampu Mengekstraksi Biji ini Jadi memang Sylinder head ini Harus panas Dan dia mampu Menahan panas Suhunya pasti turun Tapi tidak turun Terlalu drastis Sehingga dia mampu Mengekstrak Biji ini Kita susun dulu Saya akan membuat 15 gram 15 gram Dengan Nanti Final yieldnya Kurang lebih di 1 banding 2 Atau 1 banding 2,2 Kurang lebih di 32 gram Untuk Untuk referensi aja Ukuran gilingan Yang saya gunakan adalah Kita ambil contoh Untuk espresso manualnya Manual ukuran espresso Yang biasanya digunakan Untuk medium rose Atau medium to dark Itu biasanya Di angka 10 Anggap aja Angka 10 ya Kalau untuk gilingan turkis Di angka 1 Nah kalau ini Saya menggunakan Kurang lebih di angka 2 Atau di angka 3 Begitulah perbandingannya Saya tidak bisa memberikan Kisaran pasti Berapa angkanya Karena setiap alat ini Mempunyai Perhitungan yang berbeda-beda Oke Oke Kita giling Oke Selanjutnya Kita siapkan dulu Air panas Jadi air panas Dan juga Silinder headnya Kita panaskan Berbarengan Kita ambil Waste distribution tool Fungsinya untuk Mengurai Atau memecah Gumpalan Bubuk kopi Yang sudah digiling Ini merupakan Proses yang paling penting Karena kita harus Memastikan Distribusi Ataupun tamping Rata dan padat Itu yang harus kita pastikan Oke Lalu kita distribusikan Selanjutnya kita tamping Tidak perlu Terlalu keras Yang penting dia cukup Kita pastikan dia rata Dan sudah Tertekan sampai ke dasarnya Nah bisa dilihat kan Sudah rata Oke Kita pastikan lagi Berapa 15,1 gram Ya No problem Beda sedikit Oke air sudah panas Siap Ini panas banget Jadi memang harus pas panas Panasnya langsung kita Taruh Langsung kita isi Langsung kita isi Biasa saya akan menekan diantara 1-3 bar Di pre-infusion Kurang lebih di rentan waktu 30-40 detik Kenapa Biar ekstrasinya merata Jadi sudah keluar dari portanya Kehatan rata Sudah 26 detik Sudah 26 detik Kita mulai terlihat Kita tarik sampai dengan 8 bar atau 9 bar Dengan target 32 gram Cukup Kita diamkan dulu Kurang lebih Satu menit Habis itu kita aduk dulu Kurang lebih 10 kali lah Kenapa harus kita aduk Karena Espresso itu terdiri dari Tiga bagian Yaitu Crema Liquid Dan Satu lagi Sweetness Jadi memang Terus diaduk Mari kita coba Enak banget Enak banget Enak banget Kadang saya mikirnya Aduh Kenapa cuma sedikit ya Jadi kadang Saya suka bikin Habis selesai Saya bikin lagi Saking enaknya Jadi memang Saya pengumar Espresso Espresso dengan medium roast Pun sudah enak Tetapi dengan Light roast Atau biji filter ini Light to medium ini Memang Enak banget Enak banget Nah mungkin Penjelasan saya tadi Banyak yang kurang jelas Tapi kurang lebih Memang Tidak bisa Membuat Espresso Ini Seperti Dengan metode Espresso Yang Yang Lumrahnya kita membuat lah Dengan ekstraksi Kurang lebih 30 sampai Pol per detik Ini enggak Ini bisa Pre infusion Bisa kita panjangin Dan otomatis Total brewnya Juga jadi panjang Jadi itu memang Trial and error Dan kebetulan Untuk Untuk biji ini Memang Metode tadi Yang paling baik Yang saya temukan Dan Untuk biji kopi yang lainnya Untuk foto pun berbeda juga Umumnya Tapi Tapi biasanya Range nya juga Tidak terlalu jauh kok Kecuali memang Dapat Biji kopi yang Terang banget Nah itu memang Harus sedikit diuling Tapi biasanya Yang suka saya temukan Antara terang Ataupun Sampai terang Light Ataupun light to medium Itu aja sih Kalau memang Ada yang bingung Masih Belum jelas Silahkan tulis di komentar Nanti Akan Coba saya jawab Dan saya angkat topi Untuk Samuel Huttagalung Dari Homebrewers Indonesia Dari dialah Saya mengenal Bagaimana Metode Membuat Espresso Dengan Digi kopi filter Ini Atau Light to medium Rose Ini Samuel Huttagalung Ini seorang Penikmat Espresso Yang sangat Antusias Dia Mulik Macem-macem Bagaimana Cara mengoperasikan Mesin manual Ini Agar maksimal Digunakan Untuk Membuat Espresso Juga Dia Mulik Dengan Berbagai macam Deans Yang Memang Enaknya Untuk Dibuat Espresso Manual Ini Juga Kepada Bondan Sumbodo Yang Sangat Technically Mempunyai Bagian Yang Sangat Cakep Banget Yang Sangat Membantu Saya Membuat Ini Kedua Orang Ini Ramah Tanya Apapun Mereka Menjawab Walaupun Pertanyaannya Juga Suka Berulang-ulang Mereka Oke Banget Gabung Aja Ke Hobrewers Indonesia Bisa Tanya-tanya Sama Mereka Juga Disitu Mereka Menjabarkan Bagaimana Detilnya Membuat Espresso Dengan Biji Light Atau Medium Medium Oke Sampai Disini Dulu Espresso Suka-suka Dan Sampai Ketemu Selanjutnya Saya Akan Kembali Membuat Berbagai Macam Espresso Dan Juga Membuat Espresso Dengan Biji Kopi Filter Dengan Dari Roastery Lain-lainnya Yang Juga Unik Sampai Ketemu Lagi Sampai 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 Sampai